Intro Sintayong bocorkan 3 penyebab timnas Indonesia U20 Keo dari Al Adalah Halo Sobat Garuda, sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu ya agar selalu mendapat info terbaru dari Haizu TV Pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong menyoroti sejumlah kelemahan timnas Indonesia seusai takluk dari Al Adalah para laga uji coba di Emirham Stadium Said, Turki pada minggu 13 November Pada laga tersebut timnas Indonesia U20 harus mengakui keunggulan Al Adalah dengan skor 2-0 Laga uji coba ini terbilang cukup berat mengingat Al Adalah merupakan klub kasta teratas Liga Arab Saudi Intro Karena itu Sintayong menilai kekalahan ini terbilang wajar Hanya saja dia tetap memberikan sejumlah catatan untuk Marcelino Ferdinand dan Kongkohan Pertandingan cukup baik, tetapi untuk kemasukan gol seperti itu Sepertinya kami harus lebih baik dan fokus lagi Ucap Sintayong Lebih lanjut Sintayong menjelaskan ada beberapa hal yang membuat timnas Indonesia U20 Keo dari Al Adalah Pertama, Sintayong melihat para pemain belum tahu kapan waktunya yang tepat untuk mengumpan dan menahan bola Kedua, dia menilai anak asuhnya cukup lambat mengambil momentum serangan balik Berikutnya, soal positioning di mana Ronaldo Kuateh, Kamsit, terkadang kebingungan mencari ruang Intro Ada tiga atau empat hal yang wajib diperbaiki Pertama, soal timing saat mengumpan Kedua, cara mengambil bola untuk melakukan serangan balik Pemain harus punya kecepatan untuk melakukan itu Ketiga pemain seakan belum paham soal positioning Mereka belum paham konsep ruang Ucap Sintayong Media Vietnam soroti debut impresif Justin Hapner dan Ivar Jenner bersama timnas Indonesia U20 Dua pemain keturunan, Justin Hapner dan Ivar Jenner melakukan debut bersama timnas Indonesia U20 baru-baru ini Momen menarik tersebut lantas disoreti publik Asia Tenggara Sebagai informasi, Hapner dan Jenner merupakan pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia Kedua pemain ini diproyeksi untuk menambah kekuatan timnas Indonesia U20 Timnas Indonesia U20 diketahui akan melakoni dua turnamen besar tahun depan Itu Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023 Kehadiran para pemain keturunan begitu dibutuhkan pelatih Sintayong untuk menambah kekuatan skuad Garuda Kedua pemain muda tersebut telah berkabung dengan pemusatan latihan tisi timnas Indonesia di Turki Menariknya, mereka telah melakoni laga debut ketika timnas Indonesia U20 beruji coba melawan klub asal Norwegia Bayrum SK Laga tersebut digelar di Hanel Hotel Football Pits Atelier Turki pada Jumat 11 November Jenner dan Hapner langsung dipercaya tampil starter di laga tersebut Sayangnya, kedua tim hanya mampu meraih imbang Salah satu media Vietnam turut menyoroti debut Jenner dan Hapner di timnas Indonesia U20 Mereka menilai kehadiran kedua pemain itu bisa membuat skuad Garuda muda semakin kuat Dua pemain keturunan Justin Hapner dan Ivar Jenner melakukan debut bersama tim Indonesia U20 Dalam pertandingan persahabat menelam Barayum SK U20 Bunyi pernyataan dari Deta U247 Selesai latihan perdana, para pemain keturunan itu langsung diturunkan dalam laga uji coba Ini menunjukkan kepercayaan pelatih Sintai yang terhadap Jenner dan Hapner Kedua pemain itu diharapkan dapat meningkatkan kekuatan timnas Indonesia U20 secara signifikan Timnas Indonesia U20 masih akan melakukan laga uji coba lain di Eropa Menarik untuk menyaksikan penampilan Justin Hapner dan Ivar Jenner di laga-laga timnas Indonesia selanjutnya Garuda muda takluk 2-0 atas al adalah HFC di laga uji coba Timnas Indonesia U20 kembali melangsungkan laga uji coba dengan menghadapi al adalah HFC pada minggu 13 November pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat Di awal laga al adalah mencoba memberi tekanan kepertahanan Indonesia Di menit keempat Indonesia mendapatkan bebas namun sepakan Justin Hapner masih membetul pagar hidup barisan belakang al adalah Timnas Indonesia bermain lebih berani dan mencoba memberikan tekanan kepertahanan al adalah Namun hingga babak pertama usai tidak ada gol tercipta skor tetap 0-0 Pada babak kedua timnas Indonesia terus memberikan tekanan Rapat dan disiplinnya lini pertahanan al adalah membuat Garuda muda sulit menciptakan peluang berbahaya Timnas Indonesia U20 kebobolan di menit ke-64 Lewat skema bola mati yang mampu dimanfaatkan dengan baik oleh penyerang al adalah 1-0 Indonesia tertinggal Al adalah bermain begitu sangat baik Sehingga membuat Indonesia U20 sulit membuat peluang Di penghujung laga Indonesia U20 terus mencoba untuk menciptakan gol Namun justru Al adalah mampu memperlebar keunggulan jadi 2-0 di menit ke-89 Gol tersebut sekaligus menutup laga Garuda muda tumbang 2-0 atas Gol tersebut sekaligus menutup laga